Halo teman-teman semua, kali ini saya ingin membagikan cara memasang gas LPG anti bocor Nah kebetulan gas LPG saya ini habis dan saya udah beli baru dan ini saya akan memasangnya Biasanya kalau kita memasang gas LPG baru itu ada yang gampang, maksudnya langsung bisa pasang, tidak bocor, tidak bunyi Dan ada juga yang susah, contohnya seperti kebocoran atau ketika kita pasang berulang kali tetap saja bocor Dan ini saya ingin membagikan caranya, ingin membagikan ilmunya Nah pertama-tama kita ambil dulu pentilnya atau karetnya, karet gasnya, lalu kita pasangkan kembali Tidak tahu ini karetnya dari sananya, ini agak kelipat-lipat, jadi saya benerin dulu Nah kita pasangkan, nah ini contohnya ya teman-teman, lalu kita pasangkan regulatornya Kita coba Nah ini contohnya gas baru yang ketika kita pasang masih bocor berbunyi Ini seperti ini ya, ini tandanya gasnya masih bocor atau belum aman Nah untuk cara mensiasatinya supaya tidak bocor, ini saya punya simpanan karet LPG Kita iris saja tipis seperti ini menggunakan pisau Nah kita iris seperti ini ya teman-teman Kita coba Kita taruh di atasnya, di atas karetnya yang asli yang tadi Kita pasangkan Lalu kita Pasangkan kembali Regulatornya, nah ternyata ini regulatornya tidak bisa Kita masuk Berarti ini potongan karet kita tadi belum merata atau tipisnya ini belum merata Nah ini seperti ini berarti karetnya belum merata tipisnya Kita Nah ini ya teman-teman Belum merata Kita tipiskan lagi Kita iris lagi karetnya Nah begini caranya Nah ini sudah Lumayan merata ya teman-teman Untuk tingkat Ketipisan karetnya Kita pasangkan lagi Kita taruh di atasnya Karet yang asli Kita pasangkan Kita masukkan Kita tekan-tekan sedikit ke dalam Lalu siap Kita pasangkan kembali regulatornya Nah ini regulatornya sudah mau masuk Berarti ini sudah pas Untuk ketipisannya Nah ini kita putar Regulatornya pelan-pelan Nah ini agak berat Nah ini berarti Sudah benar-benar Benar-benar pas Tidak bocor Sudah benar-benar rapat Sudah aman kita pakai Ini sudah tidak berbunyi Ya teman-teman Ini sudah benar-benar rapat sekali Nah untuk Kita cek dulu Di kompornya Apinya mau keluar atau tidak Nah ini berarti Saluran gasnya Belum bisa masuk ke dalam regulator Atau masih tersumbat Nah cara Men siasatinya adalah Kita Pukul-pukul sedikit Menggunakan pisau Seperti ini Di atas regulatornya Nah kita pukul-pukul Sebentar Seperti ini Lalu kita Nyalakan kembali kompornya Nah ini berarti Aliran gasnya Sudah masuk Ke regulator Nah sekian Ilmunya teman-teman Jika ini Bermanfaat Jangan lupa untuk Di subscribe ya Karena saya ingin Membagikan Sesuatu hal-hal Yang bermanfaat Buat teman-teman Terima kasih